Wow, kita harus bergerak Halo guys, kembali di channel Yende Di video kali ini, saya akan merangkum sebuah film survival terbaik di tahun ini Berjudul, Survive Jadi, film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang terjebak di dalam bencana alam terbesar Atau bisa dikatakan sebagai kiamat Dimana lautan di kutub utara bertukar posisi dengan kutub selatan Hal ini pun membuat daratan tersapu oleh mega tsunami Sedangkan dasar laut mulai terlihat layaknya gurun yang tandus Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya Film dibuka dengan kehidupan di dasar laut Yang penuh dengan karang, squidward, dan juga ikan-ikan kecil Mereka nampak bahagia dan hidup berdampingan Sampai akhirnya, sesuatu yang belum pernah dirasakan terjadi Dimana arus laut di seluruh bumi mulai bergerak tak beraturan Yang membuat semua kehidupan laut mulai panik bahagia Sin lalu berpindah ke sebuah keluarga yang sedang miang di laut karibia Untuk mengisi waktu liburu mereka Keluarga itu terdiri dari Tom si ayah, Julia si ibu, Casey kakak perempuan, dan Ben si adik pria Keempatnya kemudian melakukan kesibukannya masing-masing Seperti Tom dan Ben yang memilih mancing pindang layaran Casey yang sedang nyantai sambil dangdutan Dan Julia yang lebih memilih berenang Saat sedang asik-asiknya berenang Tiba-tiba Julia merasakan sesuatu di dalam air Akan tapi saat ia melihat di sekelilingnya Tidak ada sosok apapun Dan bahkan air lautnya sangat tenang Setelah beberapa detik Julia lagi-lagi merasakan sesuatu Dan saat dirasakan Ternyata itu adalah arus laut Yang mulai menyeret Julia menjauh dari kapal Gak cuma itu Kompas di dalam kapal juga mulai berpilaku aneh Dan terus-terusan berputar-putar tanpa henti Julia kemudian berteriak meminta tolong sekecang mungkin Namun Casey yang sedang mendengarkan lagu Eric Pras tidak mendengarnya Begitu pula dengan Tom dan Ben Yang sedang strike ikan besar Tapi untungnya Tom yang sering ketembatan Mendengar teriakan Julia Dan segera meminta Casey untuk melajukan kapalnya ke arah Julia Setelah jarak kapal mulai dekat Tom lalu jebur ke laut untuk menyamatkan sang istri Selesai mengangkat Julia kembali ke kapal Julia memberitahu keluarganya Kalau dirinya tiba-tiba terseret menjauh Seolah-olah air laut ini berjalan ke arah selatan Di malam harinya Mereka kemudian merayakan pesta ulang tahun Ben yang ke-13 Meskipun perayaan itu tidak dihadiri oleh Simba dan Budhe Namun Ben terlihat sangat senang Ben kemudian mendapat hadiah dari Tom dan Julia Sebuah laptop yang memang sudah diidam-idamkan Ben Sejak masih dalam kandungan Tom lalu memberingati Ben agar tidak mendownload aplikasi browser Yandek Jika suatu saat nanti Tom menemukan aplikasi tersebut di laptop Ben Maka Tom akan menyita laptop tersebut Setelah pesta perayaan selesai Casey kemudian mendapat video Kel dari pacarnya bernama Andy Ketika keduanya sedang asik menanyakan kabar masing-masing Tiba-tiba Casey melihat badai petir mengerikan yang muncul di belakang Andy Andy pun meyakinkan Casey bahwa badai itu tidak berbahaya Namun ketika badai mulai mendekat Sinyal mereka tiba-tiba terputus Hal ini pun membuat Casey panik Ia pun memberitahu Tom kalau kota telah dilanda badai besar Tetapi belum sempat mencari tahu Tiba-tiba mereka mendengar suara seperti trot-trot Dan saat mereka keluar Suara itu ternyata dari kawanan paus yang berlaku aneh Dimana salah satunya Tidak sengaja menabrak bagian bawah kapal Karena takut ada kebocoran Tom pun mengutuskan menyelam untuk mengeceknya Namun setelah Tom kemumbul kembali Tom entah kenapa mengalami luka Suekan di bagian bahunya Julia yang merupakan seorang dokter Kemudian menjahit luka Tom Sembari dijahit Tom menjelaskan bahwa plat bagian bawah kapal Mengalami kebengkokan Begitu pula dengan baling-balingnya Sementara itu Casey mencoba mencari sinyal untuk menghubungi pacarnya Namun sudah beberapa jam Sinyal juga belum juga muncul Begitu pula dengan Tom dan Julia Yang nampak mulai panik Karena radio komunikasi mereka Sama sekali tidak ada yang menjawabnya Seolah-olah tidak ada manusia lain Selain diri mereka Dikanakan baling-baling kapal mengalami kerusakan Tom pun mulai menyimpulkan Kalau mereka sekarang sedang terdampar Tapi Tom meyakinkan Julia Kalau mereka akan selamat Karena lokasi mereka berada di jalur perairan Meskipun begitu Tom juga mulai khawatir Karena makanan yang mereka bawa Hanya bisa cukup untuk 4 hari saja Di saat itu juga Tiba-tiba Mereka meninggal suara gemuruh dari atas Dan saat dilihat Ternyata suara itu berasal dari benda-benda bercahaya Yang jatuh dari langit Melihat benda-benda itu mulai jatuh semakin dekat Tom pun nekat menyalakan mesinnya Dan berpindah tempat Untuk menghindari kejatuhan benda Yang diduga sebagai meteor Namun Begitu Tom melihat dari jarak yang dekat Ternyata benda itu bukan meteor Melainkan puing-puing dari satelit Yang diduga jatuh Diterpil oleh si bolang Gak lama kemudian Tiba-tiba Angin kencang mulai menerpa mereka Tom pun segera menyeru keluarganya Untuk masuk dan menutup Semua pintu serta jendela Tetapi Seiring berjalannya menit Angin malah semakin kencang Sehingga membuat kapal mereka bergunjang-gunjang Layaknya berada di atas ombak tsunami Akibat dari gunjangan tersebut Tom dan Julia terluka Sedang Casey muntah-muntah Tom kemudian mencoba Menyalakan sinyal bantuan Namun ombak semakin kencang Dan layar pun menjadi gelap Di pagi harinya Kapal terlihat sudah tenang Tom peserta keluarganya pun Segera bangun untuk mengecek Keadaan kapalnya Namun begitu mereka keluar dari kapal Gembatnya dibuat bengong Dengan semua air laut Yang telah menghilang Dan posisi kapal Berada di atas tebing bebatuan Yang dulunya adalah Dasar lautan Dengan berbekal peta dan kompas Tom kemudian mulai menyadari Kalau lautan telah berpindah ke utara Dimana kutub bumi telah bergeser Jadi kutub utara yang seharusnya Berada di utara Kini berpindah ke kutub selatan Namun hal ini bukan fenomena yang mustahil Karena menurut tegesan.com Fenomena ini pernah terjadi 700 tahun yang lalu Meski begitu Tom dan keluarganya Merasa ngeri Karena artinya Air laut telah meratakan Daratan di seluruh bumi Dan kemungkinan besar 99% manusia Tidak ada yang selamat Mendengar fakta ini Casey pun sangat shock Karena artinya Pacarnya sudah mati Julia kemudian mulai mengumpulkan Perbekalan Sedangkan Ben Menerbangkan balon sisa pesta semalam Agar para penyintas yang selamat Bisa melihat kebadaan mereka Tom kemudian iseng mengirim sinyal radio Siapa tahu ada yang menjawabnya Dan saat ditunggu beberapa menit Ternyata ada seorang pria Yang menjawab komunikasi radio dari Tom Pria itu bernama Nuto Yang merupakan kapten kapal selam kecil Dimana sebelum bencana Nuto dan satu rekannya Sedang menjalankan misi Di dasar laut Dan itulah mengapa Nuto masih selamat Nuto kemudian memberitahu Tom Bahwa dirinya Melihat tanda-tanda gerakan sistematik Yang menandakan kalau kutub Akan berbalik kesemula Sehingga lautan akan kembali Dalam waktu sekitar seminggu Maka dari itu Nuto menyarankan Tom Beserta keluarganya Untuk mencari tempat yang lebih tinggi Karena perpindahan laut Akan menciptakan mega tsunami Yang sangat tinggi Karena Tom dan Julia adalah orang tua Yang mementingkan kehidupan anak-anaknya Tom pun menanyakan kepada Noto Apakah ia bisa menyelamatkan kedua anaknya Nuto pun menjelaskan Bahwa kapal selam miliknya Saatlah kecil Ternah hanya bisa diisi oleh tiga orang saja Tapi untungnya Rekan Nuto baru saja meninggal Diserang oleh kepiting Sehingga kini masih ada tempat Untuk kedua anak Tom Nuto lalu memberikan titik koordinatnya Kepada Tom Yang jika ditempuh dengan berjalan kaki Bisa makan waktu tiga hari Mengingat lautan akan kembali Dalam seminggu Tom pun minta Julia dan anak-anaknya Untuk segera berkemas-kemas Saat mereka sedang berkemas-kemas Tiba-tiba Tom melihat seorang pria Dengan seekor anjing Yang sedang berjalan ke arahnya Tanpa pikir panjang Tom pun segera pergi ke pria tersebut Untuk menawarkan sedikit air Tom lalu mendapati Kalau pria itu terluka Di bagian kakinya Ketika Tom hendak mengajak si pria ke kapal Untuk mengobati lukanya Si pria tiba-tiba malah Membunuh Tom Dengan cara menusuknya Menggunakan tombak buatan Pria tak tahu balas budi itu pun Kemudian lanjut menyerang Julia Dengan meleparkan tombak ke arahnya Tapi untungnya Meleset Dan hanya mengenai bahunya Julia lalu memberikan flare gun Kepada Casey Dan menyembunyikan Casey Serta Ben Ketelam bangku Sedangkan dirinya Bersembunyi di balik toilet Sambil memegang pisau Untuk berjaga-jaga Si pria yang kita sebut saja Namanya Bagong Kemudian berhasil Mendobrak pintu kapal Ia lalu memakan Makanan milik Julia Setelah itu Bagong mencari Julia Kedalam toilet Tapi untungnya Julia sudah pergi lebih dulu Melalui lubang Dan bersembunyi Di bawah kapal Namun sayangnya Asuh milik Bagong Muncul Dan mencoba Menyerang Julia Hal ini pun Membuat Julia terpaksa Membunuh anjing tersebut Melihat anjingnya terbunuh Si Bagong pun semakin murka Ia lalu mengejar Julia Kesana kesini Sampai aranya Bagong Berhasil menangkap Julia Di dekat Persembunyian Casey Dan Ben Melihat ibunya Hendak terbunuh Casey pun Membunuhkan diri Menembak Bagong Menggunakan flare gun Tembakan itu Berhasil menjatuhkan Bagong Namun percikan yang dihasilkan Mulai membakar Seisi kapal Julia Segera mengambil Semua peralatan medis Perbekalan Dan beta Setelah itu Julia Segera membawa Kedua anaknya Pergi Dari kapal Yang mulai kebakar hebat Saat ketiganya Sedang meratapi Kematian Tom Tiba-tiba Si Bagong Keluar dari Dalam kapal Tanpa pikir panjang Julia, Ben Dan Casey pun Berlari sekencang mungkin Tepat saat kapal itu Meledak Ketiganya Lalu berlari Melintasi Bukit Karang Dan peristirahat Dingerai berbatuan Dimana air yang Mengalir Disana Tidak bisa diminum Karena asin Disini Ben mulai Menyalahkan dirinya sendiri Kan dirinya lah Yang menyebabkan Bagong datang Setelah Menerbangkan Balonnya Namun Julia menyatakan Kalau itu bukan Salah Ben Melainkan Salah Ben Di saat itu juga Mereka melihat si Bagong Dari kejauhan Ketiganya pun Kembali berlari Sekencang mungkin Selama perjalanan Ben menemukan Bangkai hiu martil Dan mencoba Untuk mengambil Dagingnya Tetapi Karena si Bagong Masih mengikuti mereka Julia pun Memasak Ben Untuk Melanjutkan Pelariannya Di dalam Pelariannya Mereka Mereka melewati Ratusan tong Berisi Limbah beracun Mereka juga Melewati Tumbukan Sampah laut Yang bergombol Di atas Bukit Bebatuan Setelah Dirasa cukup Jauh dari si Bagong Mereka Kemudian Tak sengaja Menemukan Bangkai pesawat Pribadi Yang dulunya Tenggelam Di dasar Laut Mereka pun Menggunakan Bangkai pesawat Ini Sebagai tempat Untuk Beristirahat Selagi Beristirahat Julia Mulai menciptakan Kepada Kedua Anaknya Bagaimana Dirinya Bertemu Dengan Tom Untuk Pertama Kalinya Jadi Waktu Itu Julia Diminta Untuk Menangani Pasien Yang terkena Penyakit Dekompresi Setelah Gagal Menyelam Pasien Itu Adalah Tom Dan Setelah Dirawat Beberapa Hari Oleh Julia Tom Mulai Jatuh Cinta Dengan Julia Sehingga Jadilah Cassie Dan Ben Di malam Harinya Saat Semuanya Sudah Bobo Cassie Tiba-tiba Terbangun Karena Belet Nguyuh Cassie Lalu Keluar Dari Pesawat Untuk Nguyuh Tapi Tanpa Cassie Sadari Ternyata Bagong Baru Saja Tiba Dan Bersiap Untuk Membunuh Cassie Untungnya Sebelum Hal Itu Terjadi Muncul Dan Langsung Menikah Bagong Beberapa Kali Sampai Bagong Benar-benar Meninggal Alhasil Kini Julia Pun Lega Karena Sudah Tidak Ada Ancaman Yang Bisa Membahayakan Anak Mereka Di Anaknya Singkat Cita Di Kesekan Harinya Saat Ketiganya Hendak Melanjutkan Perjalanan Mereka Dikecutkan Dengan Mayat Bagong Yang Hancur Berantakan Dari Situlah Julia Sadar Kalau Masih Ada Ancaman Yang Jauh Lebih Menyeramkan Daripada Bagong Yaitu Binatang Buas Ketiganya Ketiganya Lalu Melanjutkan Perjalanan Menuju Titik Koordinator Nuto Di Tengah Perjalanan Ben Merasa Sangat Haus Dan Karena Mereka Sudah Tidak Memiliki Air Minum Ben Pun Berlari Ke Arah Gedengan Air Asin Yang Penuh Dengan Bangkai Ikan Untungnya Sebelum Ben Meminum Banyak Air Asin Julia Langsung Menghentikan Ben Julia Dan Cassie Lalu Menuntun Ben Yang Mulai Melemah Di Tengah Jalan Mereka Menemukan Beberapa Kursi Plastik Dan Mulai Membangun Shelter Sementara Untuk Dijadikan Tempat Beristirahat Setelah Shelter Jadi Julia Kemudian Menyuntik Ben Dengan Vaksin Sehingga Bakteri Yang Ada Di Dalam Tubuh Ben Mati Mengenaskan Singkat Cerita Ketika Hari Mulai Gelap Julia Tiba-tiba Meningat Suara-suara Aneh Dari Luar Ia pun Keluar Dari Shelter Dan Betapa Terkejutnya Julia Saat Melihat Ribuan Kepiting Alaska Muncul Dari Balik Bukit Julia Pun Langsung Menggugah Anak-anaknya Dan Lari Sekencang Mungkin Dari Kejaran Kepiting Tersebut Selama Pelariannya Mereka Melihat Sebuah Kapal Barang Besar Dimana Ternyata Ada Beberapa Orang Yang Masih Selamat Sedang Memungut Botol-Botol Air Mineral Julia Lalu Meminta Pertolongan Kepada Mereka Namun Mereka Menolak Dan Malah Mengunci Diri Di Dalam Kontainer Alhasil Julia Casey Dan Dimana Dalam Prosesnya Kaki Julia Tercabik-cabik Oleh Kepiting Di Saat Itu Suga Para Kepiting Menemukan Lubang Masuk Kedalam Kontainer Mereka Pun Mulai Masuk Dan Memakan Semua Orang Yang Ada Di Dalamnya Sementara Itu Julia Tiba-tiba Pinsan Akibat Gigitan Kepiting Singkat Cerita Di Kesokan Harinya Julia Terbangun Dan Berapeti Ben Serta Casey Sudah Tak De Gak Cuma Itu Angin Kencang Juga Mulai Melanda Wilayah Tersebut Yang Menandakan Kalau Kutub Akan Kembali Kesemula Julia Akhirnya Bertemu Lagi Dengan Casey Dan Ben Ketiganya Lalu Masuk Dalam Kontainer Untuk Mengambil Senapan Dan Beberapa Perlengkapan Selagi Menunggu Angin Kencang Meredah Julia Membakar Luka Di Kakinya Dengan Bubuk Museum Setelah Angin Menghilang Ketiganya Lalu Menghubungi Nuto Melalui Telepon Satelit Milik Salah Satu Mayat Nuto Memberitahu Julia Kalau Perkiraannya Tentang Kembalinya Lautan Salah Dimana Lautan Bakal Kembali Kesemula Pada Hari Ini Tepatnya Tiga Jam Lagi Untuk Mengetahui Lokasinya Nuto Pun Menembakkan Flergan Yang Kemudian Dilihat Oleh Ben Serta Julia Tanpa Pikir Panjang Ketiganya Pun Segera Pergi Ke Nuto Yang Jaraknya Lumayan Jauh Meskipun Begitu Ketiganya Terus Berjalan Sampai Tibalah Mereka Dinarai Yang Penuh Dengan Batu Karang Ketika Mereka Hampir Keluar Dari Ngarai Tersebut Tiba Tiba Terjadi Longsoran Batu Yang Membuat Casey Serta Ben Terpisah Dengan Julia Mengingat Waktu Tinggal Satu Jam Lagi Sebelum Lautan Datang Julia Pun Meminta Casey Untuk Membawa Ben Kenuto Secepat Mungkin Namun Sebelum Pergi Casey Dan Ben Memberitahu Julia Bahwa Mereka Sangat Menyayanginya Keduanya Lalu Berlari Ke Kapal Selam Kecil Sesampai Disana Casey Mendapati Kalau Nuto Sedang Sekarat Akibat Serangan Kepiting Sadar Kalau Dirinya Akan Mati Nuto Pun Menyerankan Casey Untuk Menjebut Julia Sehingga Mereka Bisa Masuk Kedalam Kapal Bersama Sang Ibu Tanpa Pikir Panjang Casey Pun Berlari Kembali Kengarai Untuk Menolong Julia Sementara Julia Yang Sudah Putus Asa Digejutkan Dengan Munculnya Puluhan Kepiting Sebagai Wujud Perlawanan Terakhirnya Julia Pun Menembaki Kepiting Kepiting Itu Dengan Senapanya Namun Karena Terlalu Banyak Julia Pun Kehabisan Peluru Ketika Julia Sudah Pasrah Akan Kematianya Tiba-tiba Casey Muncul Dari Balik Longsoran Casey Lalu Mengeluarkan Semua Tenaganya Untuk Menarik Ibunya Keluar Setelah Berhasil Keduanya Segera Berlari Ke Kapal Selam Sambil Digejar Oleh Ribuan Kepiting Alaska Julia Casey Dan Ben Kemudian Naik Ke Atas Kapal Sehingga Para Kepiting Tersebut Tidak Bisa Menggapai Mereka Setelah Ketiganya Memasuki Kapal Mereka Dikecutkan Dengan Datangnya Mega Tsunami Yang Baru Balik Dari Kutub Utara Tsunami Itu Lalu Menghantam Kapal Selam Yang Membuat Julia Casey Dan Ben Terguncang Cukup Hebat Dalam Posisi Ini Julia Mulai Teringat Kenangan Bersama Tom Sebelum Akhirnya Ia Pinsan Beberapa Saat Kemudian Ketiganya Kemudian Tersadar Dari Pinsannya Dan Mendapati Kalau Kapal Selam Telah Berhenti Berguncang Mereka Kemudian Keluar Dari Kapal Selam Tersebut Dan Menemukan Diri Mereka Berada Di Pantai Dekat Kota Besar Yang Terprak Peranda Akibat Benjama Ini Film Ini Lalu Ditutup Dengan Julia Casey Dan Ben Yang Perpelukan Dan Siap Menghadapi Kehidupan Selanjutnya Oke Guys Itulah Alustaf Film Survive Semoga Kalian Terhibur Dengan Alustaf Yang saya Buahkan Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Dalam Penyebutan Nama Dalam Karakternya Pesan Yang Tidak Bisa Ketak Ambed Film Ini Apapun Pencananya Panik Adalah Solusinya Sekian Dari YND Sampai Jumpa Di Video Berikutnya